Halo, selamat malam bisnis Manders Oke, welcome back di bisnis KNA di Senin malam nih Hari ini kita akan bisnis KNA bersama Pak Bas tentunya ya Oke, sebelum kita mulai mungkin disini sudah ada banyak bisnis planers yang join ya Boleh kita langsung drop nama dan nomin silinya di kolom komentar ya Sambil nunggu Pak Bas kita absen dulu Ada Kak Heikal dari Aceh, ada Kak Harits dari Jakarta Yuk yang lain yang belum absen boleh langsung drop nama dan nomin silinya ya di kolom komentar Sebelum kita mulai mungkin ada beberapa bisnis planers ya Yang belum kenal nih sama saya Saya perkenalkan terlebih dahulu saya Raisa dari bisnis.id yang akan menemani teman-teman semua Di bisnis KNA malam ini bersama Pak Bas Nah, kita kenalan dulu yuk sama bisnis.id bagi teman-teman yang belum kenal Oke, bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari ekspert di bidangnya Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis.id Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman Yang mana cukup 1 kali investasi aja teman-teman udah bisa akses materi kita seumur hidup dan tempat tambahan biaya lainnya Atau teman-teman juga bisa mengikuti free evening atau pembelajaran secara gratis di bisnis.id Seperti kegiatan kita pada malam hari ini yaitu bisnis KNA atau mengikuti kegiatan bisnis forum di setiap hari Sabtu ya Nah, biar gak ketinggalan teman-teman bisa langsung daftar untuk bisnis forum nih di hari Sabtu Sabtu ini kita ke datangan tamu spesial nih yaitu Pak Adrian Baskoro yang merupakan ekspert di bidang road to market Untuk pendaftarannya gampang banget, teman-teman bisa langsung klik link di bio ya untuk pendaftarannya Dan gak ketinggalan nih buat business planners nih yang sudah mengikuti workshop SBM Advance Dan ingin kembali mempertajam, memperbaiki juga menyiapkan bisnis yang lebih profitable dan sustainable Bisa mengikuti workshop CEO Development Program nih Yang akan dilaksanakan di bulan Oktober Program ini berbentuk workshop teman-teman Dan sebenarnya hanya untuk undangan, tapi teman-teman bisa langsung chat kami via WhatsApp Untuk pertanyaan lebih lanjut ya atau info lebih lanjutnya Jadi bisa menghubungi Mbak Amelia Jeliansyah via DM Instagram atau klik link langsung di bio ya teman-teman Oke tadi ada pertanyaan dari Kak Harits ya Selain online, apakah offline-nya tersedia? Kita tersedia ya Kak Untuk tahap pertama bisa mengikuti workshop SBM Advance ya Dilaksanakan di Jakarta untuk saat ini Oke Ada dari Medan juga Halo Yuk yang lainnya yang belum Apsa nih boleh langsung drop nama dan nomin sini di kolom komentar ya Ada dari Banten Ada dari Jakarta Timur Oke Halo semuanya Ada Banjarmasi nih dari Kak Ferry Ada dari Surabaya Kak Sadat Ada dari Madura ya Kak Agung nih Oke Dari Sumedang juga ada Wah banyaknya teman-teman business planners nih Dari Dari macam-macam daerah malam ini Ada dari Jogja Oke Yuk yang lain yang belum Boleh langsung drop namanya dan nomin sini di kolom komentar ya Ada dari Kak Ahmad Dul dari Lombok ya Nah Malam ini kita akan membahas topik yaitu Bagaimana menentukan target target market yang potensial Nah teman-teman bisa mempersiapkan nih pertanyaannya terkait topik malam ini Atau bisa dari seputar value tentang marketing dan lainnya ya Boleh di luar konteks topik malam ini Jadi teman-teman gak harus terpakus sama topik malam ini aja Ada dari Padang Ada dari Bekasi Oke ada dari Boyolali Dari Jogja Wah banyak nih ada Jogja Udah dua nih Oke Yuk yang lain yang belum Boleh langsung drop namanya dan nomin sini ya Kita sambil menunggu Pak Basni Ada dari Bitung Halo Kak Sudah banyak nih teman-teman ya Boleh langsung drop namanya dan nomin sini ya Di kolom komentar Ada dari Samarinda juga Wah hebat nih Beda waktu tapi tidak menutup kemungkinan Untuk tetap belajar ya teman-teman Ada dari Pelanit Bekasi Sudah beda Pelanit ya Kak Bekasi ya ternyata Oke Yang lainnya boleh ya Untuk drop nama dan nomin sini ya nih Biar kita sama-sama tahu dari mana aja teman-teman yang hadir malam ini Ada Bu Ana dari Pasar Minggu Halo Bu Ana Halo Bu Ana Ada dari Riau Oke Oke sekali lagi ya kita ingatkan malam ini kita akan membahas topik terkait bagaimana menentukan Target market yang potensial ya teman-teman bersama Pak Baskoro Hadi malam ini Ilmunya bermanfaat juga untuk antarplanet ya Alhamdulillah Alhamdulillah bisa saling membantu ya Kak antarplanet nih Oke kita coba invite Pak Baskoro nya nih Sudah jam 7.45 ya teman-teman Oke Mungkin disini ada teman-teman yang udah mengikuti washaf value creation nih Hari ini bersama Pak Bas Boleh dong angkat tangannya nih yang mungkin hari ini join juga di bisnis Q&A Ada Kak Fatah dari Jember Halo Ada Kak Yeni dari Banjar Masin Oke Oke yuk kita masih menunggu Pak Bas Jadi boleh langsung drop nama dan ambisinya ya teman-teman Mungkin sedikit terlambat Pak Basnya karena baru sampai juga nih teman-teman Jadi mohon ditunggu ya Ada Kak Riri dari Jakarta Oke Oke Pak Bas sudah bergabung mungkin boleh dikirimkan Pak Untuk bergabung di join live malam ini Oke sudah Halo selamat malam Pak Bas Selamat malam Oh mantep nih Seger banget Pak Bas Abis foto kabut ya Pak Bersih sudah bersih Internetnya agak Halo Oke Sambil menunggu yuk teman-teman yang sudah bergabung Boleh langsung drop nama dan ambisinya nih Biar Pak Bas bisa lihat nih teman-teman dari mana aja Oke masih low ya Kita tes waktu nih Di teman-teman Pak Bas masih low kah atau gimana nih Boleh langsung di coba ya teman-teman Ah malah Oke Oh jadinya Kita coba sambungkan kembali ya Oke ada Kak Ada Pak Sonang dari Medan Ada Bukit Tinggi juga nih udah hadir ya Oke Dari Medan nih Halo Pak Zahrul Ya Pak Bas masih belum bisa bergabung ya Oke coba Kita sambungkan ulang ya teman-teman Nama si Loat nih Oke Pimpin boleh dikirim Oke sudah Pak Tadi masalah dengan internetnya Saya tadi belum nyambung ke internetnya hotel Jadi tadi ada masalah ya Dengan telecom sale Yes malam Selamat malam Pak Bas Gimana kabar Pak Bas nih Hari ini ada workshop value creation ya Pak Iya Alhamdulillah baik Berjalan lancar Oke Di sini sudah banyak teman-teman business partner sih Pak Udah dari Medan Dari Banjarmasin Dari Riau nih malam ini Sudah banyak Dari berbagai macam daerah malam ini Oke ada Selepas nih Sahru Western Sonang Hati Horas Pak Sonang Dari Budan nih Oke Boleh kita buka ya Pak Untuk business KNA malam ini Silahkan Oke Oke Malam ini business KNA Kita bersama Pak Bas Goro Hadi Akan membahas topik menarik nih teman-teman Yaitu bagaimana menentukan target market yang potensial Kira-kira apa ya yang perlu kita perhatikan Agar kita dapat nih target market yang potensial Dan bisa profit ke bisnis kita Yuk kita kupas bersama Pak Bas malam ini Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya Dari topik yang kita buat malam ini Atau di luar dari topik malam ini Jadi kita bebas dan fleksibel ya Pak Untuk pertanyaan apapun malam ini Oke sebelum kita mulai sesi KNA-nya Pak Bas akan terlebih dahulu nih Sharing terkait topik pembuka malam ini Silahkan Pak Bas Ya Terima kasih Raisa Selamat malam teman-teman sekalian Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Kita ketemu lagi di hari ini Senin Tanggal 26 September 26 September Dan saya ingin menyapa dulu nih tadi Menurut Raisa udah ada dari Mana Medan Dari mana-mana nih tadi ya Yo Gusto Masih semangat Pak Habis workshop langsung live lagi Saya punya komitmen tadi Walaupun tadi beberapa teman yang masih Banyak bertanya untuk Seputar workshopnya tapi Saya bilang saya ada live IG buat teman-teman juga nih di Di Bisnis ID Terima kasih Siapa lagi nih tadi Sudah bergabung nih Sudah bergabung Ada dari rumah mahar Bukit Tinggi Ada dari Dari Pak Sonang dari Medan Lalu ada Pak Zahro Western dari Medan ya Lalu Ada Kak Riri nih dari Jakarta Ada Bugita juga nih Sudah gabung Terima dari Bandung Oke Jadi peserta dari Bandung Ya banyak nih yang ikut workshop Valley Creation tadi Oke 3760 Oke Ya ya oke Menarik sekali ya Terima kasih sekali lagi teman-teman Sudah bergabung Terima kasih juga Masih bersemangat Untuk terus Apa-apa ya Ngikutin Di Bisnis Darah ID Jadi malam ini Topik pembukanya Adalah bagaimana menentukan Target market Yang Potential Ya jadi ini Salah satu pembahasan Di Kalau kita bicara soal Bisnis Kalau kita bicara soal marketing Target market Target market Karena Di banyak kesempatan ya Raya saya Kita kan selalu Suka menanyakan Sederhana Siapa sih target market Anda Itu ya Nah Keseringan itu Apa namanya Terlewat Kita hanya fokus Terhadap Produk Yang kita sudah miliki Dan Seakan-akan Target marketnya Adalah siapa saja Kalau saya sering Bercandain Targetnya Semua orang yang hidup Dan bernafas Gitu ya Oke Nah repotnya kan Kayak gitu ya Raya saya Jadi kita sendiri Tidak Apa namanya Memfokuskan pada target market Tertentu Kalau kita belajar Di SBM Advance Yang sering Pak Budi Sampaikan juga Kita kan Bermulanya kan Dari What problem Are you trying to solve Ya Nah Itu mungkin Sudah Banyak yang Fasih Oke Problem yang ada Di pasaran Yang ingin saya Pecahkan Atau saya berikan Solusi Kepada Pasar Adalah Apa Dan itu Biasanya Sudah mulai Istilahnya Teman-teman Fasih Di situ ya Terus setelah itu Kan ada pertanyaan Kedua kan Who has The problem Gitu kan Siapa yang Memiliki Masalah itu Nah itu Kadang-kadang Sering terlewatkan Ya Oke Kita tahu Yang punya masalah Biasanya Oke Wanita kah Atau pria kah Usianya berapakah Dan seterusnya Nah Kalau udah sampai Itu udah Jauh lebih bagus Daripada Tidak punya Sama sekali Gitu kan ya Nah Jadi Penentuan target market Itu Tidak kalah Pentingnya Untuk Nantinya Menentukan Kesuksesan Dari produk Atau jasa Kita Dan Kesuksesan Dari Bisnis Yang akan Kita bangun Ya Nah makanya Yang namanya Target market Itu Benar-benar Harus kita Definisikan Atau Kita Identifikasikan Dengan Yang setepat-tepatnya Ya Dengan Yang Serelevan Mungkin Dari apa Yang kita Tawarkan Di pasaran Oke Nah Sampai Ke langkah Kedua Dulu ya Kalau kita Belajar dari SBM advance Itu kan ada 12 langkah Untuk Kita Melihat Bisnis Secara Keseluruhan Tapi Kalau kita Bicara Soal Target Market Ini Baru Langkah Kedua Tapi Jangan Disiasiakan Dan Jangan Dilewatin Who Has The Problem Atau Siapa Yang Memiliki Masalah Itu Alias Siapa Yang Punya Kebutuhan Yang Belum Kita Penuhi Atau Kita Layanin Oke Dan Sekali Lagi Itu Pasti Bukan Siapa Saja Yang Ada Di Dunia Dan Bernafas Kan Gitu Ya Nah Dari Situ Kita Juga Harus Lebih Fokus Lagi Target Market Itu Identifikasinya Atau Definisinya Kan Tergantung Kepada Kita Lagi Kita Sudah Tahu Masalahnya Apa Dan Siapa Yang Memiliki Masalahnya Itu Kita Sebaiknya Juga Pertajam Kemampuan Kita Untuk Tahu Siapa Mereka Sebenarnya Siapa Mereka Yang Paling Butuh Akan Solusi Yang Kita Berikan Ya Nah Pertanyaannya Selanjutnya Bagaimana Kita Sudah Nentuin Target Market Tapi Yang Potensial Yang Mana Pertanyaan Selanjutnya Seperti Itu Oke Kalau Kita Sudah Mengerucutkan Target Market Anggap Saja Wanita Gitu Ya Oh Itu Sudah 50% Sudah Tersaring Kan Kurang Lebih Gitu Kalau Pasar Indonesia Karena Apa Namanya Karena Penduduk Istilahnya Demografinya 50% Wanita Dan 50% Pria Paling Tidak Sudah Mengerucut Wanita Gitu Ya Nah Dari Sekian Banyak Wanita 50% Ya Kan Ada Berapa Sekarang Kalau Penduduk Indonesia Anggapnya 250 Juta Berarti Kan Ada 125 Juta Potensi Target Market Kita Nah Tapi Pun 125 Juta Wanita Di Indonesia Itu kan Juga Belum Tentu Target Potensial Kita Kalau Dilihat Dari Wanitanya 125 Juta Potensinya Tapi Potensi Untuk Kita Layani Bisa Jadi Hanya Proporsionalnya Itu Sebagian Dari Itu Saja Oke Kita Kerucutkan Lagi Oh Untuk Wanita Dewasa Kita Lihat Di Statistik Seumpamanya Wanita Dewasa Yang Di Atas 17 Tahun Bisa Jadi Menjadi 50 50% Lagi Ini Kita Ambil Contoh Aja Dari 50% Lagi Itu Mungkin Hanya Menjadi Berapa 125 Juta Setengah Lagi Berapa Itu 62 Sengah Juta 62 Sengah Juta Kita Lihat Lagi 62 Sengah Juta Benar Nggak Mereka Target Potensial Oh Ternyata Dari 62 Sengah Juta Ini Mereka Apa Namanya Ada Lagi Persegmentasian Gitu Ya Segmennya Mereka Itu Juga Ada Lagi Caranya Segmennya Berdasarkan Apa Gitu Ya Nah Jadi Intinya Adalah Kita Harus Benar-benar Mendefinisikan Target Market Kita Secara Tajam Secara Akurat Ini Tadi Saya Bicara Soal Segmentasinya Hanya Berdasarkan Umur Berdasarkan Gender Tapi Sebenarnya Yang Kalau kita Pelajarin Lebih Dalam Lagi Bagaimana Mensegmentasi Atau Memilah Target Market Kita Itu Kita Bisa Menggunakan Filter Yang Namanya Tidak Hanya Demografik Tidak Hanya Geografik Tapi Juga Yang Namanya Perilaku Atau Dan Psikografis Itu Nah Itu Nanti Bisa Dipelajari Lebih Dalam Lagi Tapi Maksud Saya Adalah Pesan Malam Ini Buat Teman-teman Adalah Untuk Menentukan Potensial Target Market Itu Kita Harus Pertama Definisikan Target Market Dan Dipertajam Dengan Terlebih Dahulu Mensegmentasikannya Alias Memilahnya Dulu Nah Memilahnya Pun Tidak Cukup Kalau Saya Pikir Hanya Berdasarkan Demo Sama Geografik Saja Kita Harus Larikan Ke Yang Namanya Perilaku Dan Psikografis Itu Nah Itu Akan Lebih Tajam Lagi Dan Akan Menjadi Lebih Relevan Lagi Jadi Bagaimana Kita Bisa Lihat Potensial Itu Kita Filter Atau Kita Saring Berdasarkan Langkah Awal Melakukan Segmentasi Dari Behavior Dan Psikografis Atau Perilaku Dan Psikografis Pertanyaannya Selanjutnya Apa sih Psikografis Ini juga Tadi Kita Bahas Di Class Value Creation Jadi Psikografis Itu Adalah Bagaimana Konsumen Feel Feel And Think Bagaimana Konsumen Itu Merasakan Sesuatu Bagaimana Dia Memikirkan Sesuatu Yang Sifatnya Sudah Emotional Intangible Dan Irrasional Gitu Ya Karena Kalau kita Bicara Soal Segmentasi Psikografis Itu Kan Agak Susah Dipegang Contoh Apa sih Segmentasi Psikografis Contohnya Adalah Orang Yang Berjiwa Muda Bayangin Aja Orang Berjiwa Muda Nah Itu Orang Berjiwa Muda Itu Bisa Jauh Lebih Tajem Kita Menargetkan Mereka Kalau itu Nanti Menjadi Pilihannya Ini kan Baru Kita Bicara Soal Pemilahannya Orang Berjiwa Muda Atau Orang Yang Sporty Atau Orang Yang Apa Namanya Suka Dengan Hal Hal Yang Prestis Gitu Ya Nah Kalau Kita Sudah Dapetin Itu Secara Segmentasinya Berdasarkan Psikografis Biasanya Dan Umumnya Kita Sudah Tidak Mensegmentasikan Berdasarkan Umur Atau Berdasarkan Gender Atau Berdasarkan Tempat Mereka Berada Karena Yang Namanya Orang Berjiwa Muda Pasti Ada Dimana Mana Dan Umurnya Pun Bisa Jadi Dia Usian 15 Tahun Sampai Usia 55 Tahun Bahkan 60 Tahun Kalau Berjiwa Muda Dia Pasti Berjiwa Muda Nah Ini Emang Saya Bicaranya Lebih Teknis Dan Lebih Dalam Lagi Tapi Intinya Kembali Lagi Cara Menentukan Target Market Lakukanlah Segmentasi Dengan Lebih Tajam Lebih Tajam Seperti Apa Tadi Filternya Atau Cara Melawan Segmentasinya Adalah Dengan Tidak Hanya Melihat Dari Sisi Geografis Tidak Hanya Melihat Dari Sisi Demografis Tapi Juga Melihatnya Dari Sisi Perlaku Dan Psikografis Psikografis Apa? Psikografis Bagaimana Seseorang Cara Berfikir Dan Cara Merasakan Sesuatu Contohnya Apa? Contohnya Adalah Itu Tadi Berjiwa Muda Ya Suka Barang-barang Prestis Suka Hal-hal Yang berbau Sport Atau Kegiatan Luar Ruang Dan Seterusnya Itu nanti Kalau bisa Melakukan itu Potensinya Akan jauh Lebih tercapture Semakin Mempertajam Segmentasi Semakin Mudah Kita Menemukan Potensial Market Kita Untuk Memberikan Profit Lebih tinggi Di Bisnis Kita Benar Memang Terkesan Apa namanya Kadang-kadang Kalau teman-teman Diajak Untuk Melakukan Segmentasi Dan Targeting Setelah Kita Pilih Dan Pilih Pasarnya Jadi Apa namanya Secara kuantitas Seakan-akan Itu kok Jadi kecil Tadinya kan 125 juta Wanita Kok Tiba-tiba Kok Kalau disuruh Menargetkan Atau kita Memilih Wanita yang Berjiwa muda Kok Mungkin Bisa jadi Cuma Sekitar 20 juta Gitu ya Dari 125 juta Umpamanya nih Kan secara kuantiti Kan Jadi kita merasa Yaelah Jadi saya cuma Nargetin 25 juta orang gitu Padahal kan Ada 125 juta Wanita Nah itu adalah Kekuatan yang Kalau kita Bicara soal Fokus Ya Semakin kita Bisa fokus Semakin kita Bisa membuatnya Lebih relevan Kepada yang 20 juta itu Ujung-ujungnya Yang 20 juta itu Akan Benar-benar Merasa Barang itu Menjadi Miliknya dia Gitu Yang connect Yang relevan Istilahnya Buat Isi 20 juta itu Nah kalau dia Merasa relevan Toh konsumsinya Dia akan Bisa Besar Atau lebih besar Daripada orang-orang Yang sisanya tadi 125 krong 20 juta Ya 105 juta Tadi itu Karena mereka Nggak merasa Produk atau jasa ini Relevan buat dia Akhirnya mau kita Targetin mereka Rasa mereka Nggak connect Gitu Gue bukan konsumen Lo gitu Nggak cocok Gitu Akhirnya mereka Tidak beli Ataupun Kalau membeli Sekali aja Ataupun Kalau membeli Berkelanjutan Tingkat konsumsinya Juga tidak akan Setinggi Yang target market 20 juta tadi Yang berjiwa muda Tadi Sebagai contoh Seperti itu Nah Itu maksud saya Supaya Teman-teman juga Apa Teriakini Gitu ya Bahwa intinya Kalau kita fokus Walaupun secara Kuantitas Jumlah Dari Target market itu Lebih kecil Tapi lebih relevan Ujung-ujungnya Konsumsi yang mereka Akan jauh-jauh Lebih tinggi Daripada yang Tidak relevan Gitu Oke Karena semakin Ketemu Market yang potensial Otomatis Mereka bisa Repeat order ya Pak Karena Masalah dari Problem dia Itu terselesaikan Dengan baik Oke Betul Betul sekali Oke Lalu nih Pak Kita kan tahu ya Pak Alphamart Indomart itu Sudah banyak Dimana-mana Lalu bagaimana itu Pak Market potensial mereka Seperti apa Pak Karena kan Alphamart ini Merupakan market Yang besar ya Pak Dan mungkin Bisa dijangkau oleh Semua market Semua target market Lalu bagaimana Pak Bisa Si Indomart Dan Alphamart ini Menentukan Market Market yang Potensial ini Pak Oke Yes Pertanyaannya bagus sekali Raisa Jadi kalau kita bicara soal Ini kan di bisnis retail Di bisnis retail Dan Apa namanya Kalau kita bicara soal target market Untuk bisnis retail Itu kan Sangat besar sekali Sangat besar sekali Pertanyaannya Kita akan menyasar Ke target yang mana Ya bisa jadi target marketnya Sama Ya dari segala usia Kelompok Dari segala usia Kelompok usia Tapi bisa jadi Pasti kalau ditanya Penggunanya Atau orang yang lebih cenderung Ke Indomaret Dengan orang yang cenderung Pilihannya pertama Ke Alphamart Pasti ada Berjaya Sekarang saya tanya ke Raisa Raisa Lebih Condong kemana Ke Indomaret Atau Alphamart Kita gak berpromosi ya Kita gak berpromosi ya Ini hanya Real case ya Lebih milih mana Ke Alpham Ke Alpham Oke Saya juga gak promosi ya Saya juga lebih Suka ke Alphamart Berarti Kita Adalah target marketnya Alpham Ketimbang target marketnya Indomaret Bener ya Oke Tapi kan ada juga ya Teman-teman Gue lebih suka ke Indomaret Nah Pertanyaannya Berarti kita Udah ada dua Kelas yang berbeda Toh dua-duanya juga Masih Berjalan dengan baik Dua-duanya juga Masih hidup Istilahnya Berarti kan Pelanggannya ada Masing-masing gitu Ya kan Nah sekarang kita tinggal Cari aja Apa sih bedanya Saya dan Raisa Dengan orang-orang Yang lebih Memilih Indomaret Kita lihat aja Kita pilih Kita cari tahu Kenapa Kok mereka Lebih memilih Indomaret Dan kita Lebih memilih Alpham Kumpamanya Pasti ada Kalau dirunut Yang pasti Segmentasi Yang bukan Segmentasi Gender ya Udah pasti enggak ya Buktinya Laki perempuan Cocok aja Mungkin Bisa jadi Di tingkat behaviornya Saya dan Raisa Dan yang lainnya Yang lebih condong Atau lebih prefer Brand Alpham Maka Pasti ada Kesamaan Itu Kalau digali Ya Karena saya enggak melakukan Pembelajar Apa namanya Observasi Saya enggak bisa Kasih jawabannya Disini Apa sih sebenarnya bedanya Tapi yang pasti beda Dan itu yang harus Dicari tahu Dan saya yakin Alpha dan Indomaret pun Tahu Target marketnya Siapa Dari sisi behavior Dan dari sisi Psikografis Tadi pasti ada bedanya Dan mereka Akan menyasar Ke masing-masing Target market itu Oke Berarti Alpha Mark dan Indomaret Ini bisa jadi Menggunakan Psikografik ya Pak Untuk segmentasinya Agar kita lebih tertargi Dengan Brand-brand tersebut Bisa jadi Oke Oke lanjut ya Pak Lalu apa sih Pak Parameter nih Apabila kita sudah Menemukan market Yang potensial ini Bagaimana kita bisa tahu nih Pak Market kita sudah potensial Target marketnya yang Paling potensial Yang mana ya Nah Oke Ini juga Sering ditanyakan juga Seberapa tahu sih Kita sebenarnya Target marketnya yang paling sesuai Dan yang paling potensial Nah ini yang Kita harus melakukan yang namanya Survey gitu loh Test market Saya yakin Apa namanya Sudah Apa Segala sesuatu ya Dalam bentuk produk design Yang kalau kita sudah dapat Itu bisa kita tanyakan kepada Prospek Customer-nya dulu nih Sebelum mereka menjadi customer Anggapnya sekarang Anggapnya sekarang ini kita Apa namanya Belum ada Alpha Belum ada Indomaret ya Lalu saya Ceritanya Pemilik Alpha Raisa Pemiliknya Indomaret gitu ya Nah dikala sebelum Meluncurkan Indomaret Atau Alpha Maret Nah dia akan melakukan Survey gitu ya Target-targetnya ini Seperti apa sih Yang potensi terhadap Konsep saya Oh sama konsepnya Saya bicara soal konsep Mini market Saya bicara mengenai Konsep bagaimana Kalau Anda Anda sebagai Prospek Customer itu Akan terlayani Tidak jauh dari rumah Anda Saya akan menawarkan Konsep Oh mungkin ada Produk-produk yang Apa namanya Yang Keseharian Mulai dari Hanya Yang Apa Istilahnya Barang-barang durable Itu apa Yang Yang tidak fresh Sampai dengan yang fresh Dan seterusnya Dan seterusnya Itu saya tes konsep Semuanya Nanti saya akan Sudah memilah-milah Nih Raisa Target yang akan Saya tanyakan itu Yang segmentasinya Yang tadi berbeda-beda itu Nah Nanti saya akan Cek Kekuatannya Apakah Atau tingkat Ketertarikannya Istilahnya ya Ketertarikan mereka Terhadap konsep saya Kelompok Atau segmen Mana yang lebih tertarik Bisa jadi Lebih dari satu segmen Gitu ya Nah Nanti kalau kita dapat Apa Istilahnya Tingkat ketertarikannya Untuk Bermacam-macam Segmen itu Nanti kita bisa tahu Oh ini yang paling sesuai Adalah Anggapannya mungkin Ada 10 segmen Gitu ya Ternyata 5 dari 10 segmen Itu Tertarik dengan konsep saya Nah Berarti Sebelum kita luncurnya Kita tidak ada Bayang-bayang Oh ini model-model Orang-orang profilnya Yang Lebih tertarik ke saya Jadi saya akan Fokus ke 5 segmen Itu ketimbang yang 5 segmen Yang kurang tertarik Sama halnya Raisa Kalau ceritanya Punya Indomaret Juga seperti itu Akan ngetes Di 10 segmen Bisa jadi mungkin Segmennya Berbeda Dengan yang Segmen 5 Yang Akan Ditargetkan oleh Si Alva Gitu Oke baik Pak Lalu nih Pak Menemukan target Market yang potensial Ini Apakah hanya Dengan basis data Pak Tadi kan kita sudah Bahas seputar Demografi Lalu gender Usia juga Nah Apakah hanya Dengan basis data Pak Atau kita bisa Menggunakan Bahan lainnya Untuk menentukan Target market yang potensial Ya Jadi bisa dua arah Selalu saya sampaikan Gapada teman-teman Kita Dua arah Semakin kita Istilahnya Piy Semakin kita Sudah Apa namanya Kuat Dalam hal Pembacaan pasar Ya Itu kita Justru Istilahnya Lebih kurang Ketergantungannya Terhadap Survey Atau research itu Oke saya kasih contoh Ekstrimnya Ekstrimnya Adalah kayak Kita sering denger ya Kayak Apple gitu ya Steve Jobs gitu ya Dia bilang dia gak pernah Melakukan research gitu Ya gak pernah melakukan research Gak pernah melakukan Data itu Dia sederhana aja kan Apa namanya Konsepnya dia adalah Connecting the dots ya Jadi kalau saya Waktu itu Ceritanya sebagai Steve Jobs Cara berpikirnya dia adalah Oke Saat saya mau Meluncurkan iPhone Saya tahu Ada pasar Dimana orang Membutuhkan Telepon Dengan Dihadirkannya Music Dihadirkannya Kamera Dan juga Saya yakin Kalau pada saat itu Kebutuhan orang Mengirim Apa namanya Gambar Zaman dulu Ingat gak Sebelum ada iPhone itu Kalau kita ngirim gambar Itu pakai MMS atau apa Gitu kan Betul Dan diburem Ada kebutuhan itu kan Akhirnya Betul Kebutuhan itu Dia jawab dengan apa Dengan menghadirkan Apa namanya Dengan menghadirkan Chips Atau komputer chips Di teleponnya Ya Nah ini dia udah yakin Dia udah yakin Kebutuhan itu ada Karena Orang selama ini Ngirim itu foto Itu Bener-bener Burem Akhirnya Apa yang terjadi Apa yang terjadi Yaudah Dia Dengan keyakinan tinggi Dia combine itu Kebutuhan semuanya Dalam iPhone yang namanya Bener-bener Smartphone Atau Smartphone Dari yang ada di pasaran Berbasis datakah Dia Ya Berbasis datanya Dia udah tau Pasarnya Dari masing-masing Segmen kebutuhan Itu tadi Yang dia combine kan Dan dia berkeyakinan Tinggi Bahwa apa yang dia Tawarkan itu Baru di pasaran Dan dia tau Orang-orang Yang umumnya Pencinta Apa namanya Gadget Dalam artian gadget Dan Segmennya Luas Gitu lah Segmennya luas Nah itu Kalau saya bicara Ekstrim Dimana Si Business owner Atau Business operator Ini Bener-bener Udah Piawai Gitu ya Tapi saya Bukan berarti Menghancurkan itu Jangan Still yakin Bahwa kita Kayak Steve Jobs Juga Nah kalau di ekstrim Yang satunya Adalah Biasanya Harus kita Lakukan ya Pembacaan pasar Itu ya Dengan data Dengan survey Dengan validasi Kayak gitu Biasa Oke Berarti Kita tetap Harus menggunakan Basis data Ya teman-teman Lalu Tetap Butuh Yang namanya Mengetahui Behavior Dari Konsumen Kita Biar Target market Kita nih Semakin Tersegmentasi Dan lebih Potensial Jadi teman-teman Bisa Makin Profit nih Bisnisnya Oke Kita mulai Ke Box K&A ya Pak Sudah banyak Yang bertanya nih Boleh Tadi Ada Dari Pak Giovanni Pak Izin tanya Pak Bagaimana Kunci berbisnis Di kategori Yang barrier Entry Entrynya Rendah Tapi bisa tetap Bertahan Dalam jangka Panjang Dan sulit Ditiru Orang lain Oke Giovanni Terima kasih Bagaimana Cara mengembangkan Bisnis Kalau entry barrier Rendah Kan gitu ya Ya apa namanya Entry barrier Rendah Bukan berarti Juga kita Tidak mampu Atau tidak Diperbolehkan Untuk memiliki Diferensiasi Yang kuat Gitu ya Contohnya Waktu Mungkin pengalaman Saya aja lah Yang gampang Yang benar Real cases Pada saat itu Apa namanya Saya meluncurkan Bukan saya lah Saya bekerja di perusahaan Yang meluncurkan Sebuah produk Kategorinya Adalah Teh Yang mana Kita tahu Teh itu Faktanya Adalah Kedua terbesar Pasar di Indonesia Ya Jadi kalau kita bicara Soal minuman ringan Pasar kedua Terbesar Adalah teh Ya Yang pasar Nomor satu Terbesar Kita tahu ya Ini informasi publik Jadi bukan hal yang Confidential Ya Bahwa pasar kedua Terbesar adalah Teh pertama Adalah air mineral Baru ketiga Adalah Karbonasi Kalau gak salah Pada saat itulah Kurang lebih Nah entry barrier Untuk masuk ke teh Atau ke minuman ringan Kan rendah ya Giovanni Rendah sekali Ujung-ujungnya Apa yang harus kita Pastikan Kita bisa Membangun bisnis itu Kita pastikan Apa yang kita Tawarkan itu Benar-benar Masih ada Jadi Unmet Unmet needs Ya Ada kebutuhan Kebutuhan yang belum Terpenuhi Alias Kebutuhan yang Tidak terlayani Di kategori Yang sudah ada Teh Ya kita bisa Cari tahu Apa itu Unmet needs Apa yang belum Terlayani Ya kita lakukan Survey juga Gitu Giovanni Akhirnya saya bisa Menemukan pada saat itu Bersama tim Tentunya Apa sih yang belum Terlayani Di kategori Teh itu Dari sisi rasa Dari sisi porsi Dari sisi value Tentunya Ya Nantinya Yang belum Terpenuhi Jadi intinya Adalah Sederhananya Pada saat itu Ya kita tahu Pemimpin pasarnya Adalah Sosro Pada saat Tapi kan Tidak semua hal Terlayani Di segmen itu Ya Sekali lagi Dari sisi Apa namanya Dari sisi rasa Dari sisi Apa namanya Porsi Dari sisi Harga Tentunya Dan dari sisi Motivasi Yang belum Terlayani Yaitu bagian Dari value Nah jadi Itu yang harus Kita cari tahu Gitu Giovanni Kita harus cari Apa namanya Value apa Yang Bisa kita Bangun Sebelum Dibangun Dari Diciptakan Nah ini Hal-hal Yang bisa kita Lakukan Mau itu kategorinya Entry barrier Rendah Atau tinggi Biasanya resep utama Untuk berhasil Sederhana Seperti itu Oke Baik Jadi memang kita Perlu tahu ya pak Konsumen kita ini Butuh Seperti apa Dan Masalah apa Yang harus kita Selesaikan Agar tetap Bertahan dalam Jangka panjang Betul Oke Oke next ya pak Kita Ke box Sekian lagi nih Sudah ada yang bertanya Dari pak Chandra Deva Misal kita punya Produk unik Dan punya value Sehingga kita bisa Jual dengan harga Yang lumayan tinggi Tapi jika muncul Pendatang yang punya value Dan nilainya Hampir sama Dengan kita Lalu mereka Menjual dengan harga Yang dibawa kita Apa yang kita lakukan nih pak Ujung-ujungnya Perang harga lagi dong Oke Chandra Terima kasih pertanyaannya Jadi saya perlu Koreksi disini ya Kalau kita menciptakan Satu value Itu bukan berarti Harganya menjadi mahal Jadi teman-teman Tolong dicatat disini ya Chandra dan teman-teman disini Kita menciptakan value Pilihan kita adalah Valuenya yang di tingkat mana Gitu ya Value bisa Tingkatnya yang untuk Masal Alias harganya Lebih rendah Daripada value Yang kita ingin ciptakan Di tingkat premium Umpamanya Jadi Menciptakan value Itu juga Menjadi pilihan kita Kita mau value-nya Maksudnya Di titik ini Atau mau value-nya di titik ini Atau value-nya di titik ini Jadi kalau relatif antara ketiga value itu Tentunya Yang ini akan harganya Tertinggi Yang ini harganya Penengah Yang ini harganya Terendah Dari ketiga Relatif value itu Jadi Sekali lagi Value itu Takarannya adalah Harga pasarannya Berapa Jadi bukan berarti Value disini Menjadi Mahal Value ini Ya emang Takarannya Harganya segini Value yang disini Ya Harga pasnya segini Dua-duanya Terhadap target marketnya Tidak ada yang mahal Gitu lah Oke Itu yang pertama Nah memang benar Kadang-kadang Dikala suatu saat Value itu Sudah kita ciptakan Dengan harga pasaran Kadang-kadang bisa Apa Pemain baru Yang masuk itu Menawarkan value yang sama Tapi Dia bisa Atau Strategi harganya Dia Tekan Serendah Rendahnya Ya kita sering Melihat itu Kayak contohnya Mungkin di Industri Atau di kategori Smartphone Ya Kalau kita kilas Balik mungkin Lima Sepuluh tahun yang lalu Sepuluh tahun yang lalulah Lihat ya HP dari Cina Ya atau brand-brand Dari Cina Itu Value-nya belum setinggi Dari Samsung Atau Android yang lainnya LG Dan lain sebagainya Pada saat itu Ya mereka Hanya baru Mampu Umpama value-nya Sepertiganya Dia mampunya Ya jualannya Kalau harga Samsung Tiga juta Ya dia Ditakar Oleh konsumen Harga sejuta Tapi Mereka Benar-benar fokus Untuk meningkatkan value Terus tuh Sampai Value-nya Mendekati Atau bahkan Sama dengan Produk Korea Samsung Dan LG Tapi yang mereka Lakukan adalah Value-nya udah sama Harganya gak Dinaikkan Setara dengan Samsung Nah Kalau dari sisi Persaingan Apa yang terjadi Adalah Orang akan Melihat Value editnya Ada di produk-produk Dari Cina itu Orang value-nya Setara Tiga juta Tapi Produk-produk Cina Menjualnya Dengan harga Sejuta Ini hanya Ilustrasi aja ya Ya itu Samsung Sama LG Akan Tersaingi Gitu ya Akan Terganggu Gitu Nah itu Apa yang harus Dilakukan adalah Kalau kita melihat Dari kacamatanya Si Samsung LG Dia harus terus Membangun Value-nya Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Sehingga Meyakinkan Atau memberi Alasan kepada Konsumennya Atau target Konsumennya Untuk Membeli Dengan harga Yang sepantasnya Alias Kalau value-nya Lebih tinggi Daripada Value Dari produk Cina Akhirnya Dia bisa Menawarkan Harga Yang Lebih tinggi Gitu Tapi Kuncinya Dimana Kuncinya Ya itu Harus terus Membangun Value Kalau di Industri Smartphone Ya dia Harus Memberikan Fitur-fitur Teknologi Yang Lebih Depan Terdepan Dan seterusnya Sama halnya Juga dengan Apple Kan gitu ya Jadi kita Harus terus Membangun Value itu Sebelum terkejar Value itu Akhirnya Yang pengejarnya Itu memberikan Harga yang Lebih rendah Gitu Oke Mungkin bisa Ambil Kutipan dari Pak Bas ya Teman-teman Setting Valuenya Setinggi mungkin Tapi setting Harganya Serendah mungkin Jadi Bisa tetap Bersaingan Baik Dan gak perlu Perang harga Sama yang lainnya Oke Kita next ya Pak Di box KNA lagi nih Sudah banyak Oke Dari Bugita ya Pak Dari NyonyaMG Underscore Cake and Cookies Setelah kita Lihat secara Psikografis Bagaimana Membangun Feel Dan Thingnya Dan Bagaimana Melakukan Risetnya Pak Setelah kita Membangun Atau memahami Psikografis Oke Secara psikografis Bagaimana Membangun Feel And Thingnya Bagaimana Melakukan Risetnya Oh risetnya Pak Oke Justru Kita pertanyaan Bagus sekali Justru riset itu Yang akan Membantu kita Mencari Sebenarnya Apa yang mereka Pikirkan Atau yang mereka Rasakan Atau yang mereka Aspirasikan Dari sisi Apa namanya Kenapa mereka Motivasinya Cocok dengan Produk atau Jasa kita Jadi Kita balik Ya Kita justru Melakukan Riset itu Atau Mencari Tahu Konsumennya itu Dengan cara Melakukan Riset Gitu ya Nah Tapi perlu saya Garis bawahnya disini ya Untuk kita dan teman-teman Disini malam ini Kita Kalau mencari Tahu Konsumen kita Atau Istilahnya Lebih intim Lagi mengenal Konsumen kita Itu Salah satunya Memang caranya Dengan Research Tapi Research Bukan Hanya Satu-satunya Cara Kita Mengenal Lebih intim Konsumen kita Gitu ya Banyak cara Yang bisa kita Lakukan Apalagi Zaman sekarang Yang mana Kita bisa Lakukan Secara Online Ya Nggak perlu Bertatapan Langsung dengan Konsumen Secara Fisik ya Tapi Bisa kita Lakukan secara Online Nah Kalaupun Kita Tidak Melakukan Research Kita juga Bisa Mengundang Atau Memulainya Dengan cara Customer Kita yang Sekarang Di banyak Kesempatan Saya selalu Tanya Apa Namanya Customer Sekarang Kalian Berapa Sekarang Bisa Ada yang 5.000 Customer Gitu Nah Itu kan Sebenarnya Istilah Pool Responden Atau Kolam Responden Sudah Bisa Kita Lakukan Apa Namanya Survei Kalau Nggak Mau Disebutnya Research Survei Yang kita Bisa Langsung Lakukan Sendiri Jadi Apa Namanya Kalau kita Bicara Soal Research Dan Survei Ujung Ujung Sebenarnya Tujuannya Untuk Memahami Konsumen Kita Lebih Intim Lagi Dan Research Bukan Cara Satu Satunya Nah Dalam Survei Ataupun Research Akhirnya Kita Bisa Menemukan Mengenal Mereka Oh Gini Toh Mereka Secara Psikografis Begini Toh Mereka Cara Berfikirnya Begini Toh Mereka Ingin Merasakan Menggunakan Produk Kita Kayak Gitu Jadi Dibalik Gita Bahwa Intinya Survei Atau Research Yang Akan Kita Lakukan Itu Justru Untuk Mendapatkan Psikografis Kita Oke Baik Berarti Dengan Risetnya Ini Kita Dapat Segmentasi Lebih Sempit Ya Pak Dan Menemukan Potensialnya Seperti Apa Iya Betul Oke Next Ya Pak Kita Ke Andri Saksono Pak Bas Apakah Faktor Eksternal Akan Bisa Menggugurkan Minat Konsumen Yang Sudah Confirm Menyukai Gimana Gimana Raksa Boleh Tolong Diulah Apakah Faktor Faktor Eksternal Akan Bisa Menggugurkan Menggugurkan Minat Konsumen Yang Sudah Confirm Menyukai Produknya Pak Ini Faktor Eksternal Apa Bisa Kasih Contoh Boleh Dikasih Contoh Ya Kak Andi Kita Cek Apakah Masih Hadir Kak Andinya Ini Kalau Masih Hadir Boleh Langsung Dicep Kak Andi Faktor Eksternalnya Seperti Apa Ya Tolong Diperjelas Karena Pertanyaannya Terlalu Umum Apakah Faktor Eksternal Bisa Menggugurkan Minat Konsumen Dari Produk Kita Faktor Eksternal Apa Yang Dimaksud Coba Tolong Diterjelas Oke Kita Lanjut Ya Pak Belum Dijawab Juga Oke Kita Ke Untuk Kak Riposha Putra Apakah Market Perlu Diedukasi Pak Apakah Market Perlu Diedukasi Oke Sebenarnya Kalau kita Lihat Namanya Kita Berkomunikasi Atau Berpromosi Itu kan Bagian Dari Kita Mengedukasikan Kita Istilahnya Memperkenalkan Diri Kita Siapa Kita Dan Kenapa Kita Bisa Menjadi Alasan Mereka Menyelesaikan Problemnya Mereka Kan Seperti itu Nah Tapi Kalau dalam Bahasa Edukasi Yang Benar-benar Edukasi Menuntun Mereka Memahami Dan Menyelami Produk Atau Jasa Kita Ya Tinggal Tingkatannya Dari Yang Perlu Kita Perkenalkan Seruat Apa Gitu Ya Contoh Edukasi Kan Kalau Kita Ambil Jamannya Mungkin Anlin Pertama Kali Masuk Jaman Dulu Jaman Dulu Tahun 2000 Walaupun Baru 20 Tahunan Yang Lalu 20 Tahunan Lebih Yang Lalu Itu Kalau Kita Bicara Soal Osteoporosis Itu Salah Satu Yang Mungkin Satu-satunya Yang Benar-benar Niat Untuk Mengedukasi Pasar Soal Osteoporosis Si Anlin Kenapa Disebutnya Edukasi Karena Itu Bidang Yang Sangat Baru Topik Yang Sangat Baru Sehingga Untuk Menjelaskannya Itu Tidak Bisa Hanya Dengan Cara Komunikasi Biasa Atau Dengan Cara Promosi Terlalu Jelimet Istilahnya Diperlukanlah Edukasi Itu Jadi Biasanya Kalau Market Yang Perlu Diedukasi Adalah Tergantung Dari Kategori Atau Barang Yang Ditawarkan Kalau Itu Semakin Jelimet Perlu Unsur Edukasi Ya Harus Dilakukan Biasanya Hal-hal Yang Baru Umpama Kayak Sekarang Apa Yang Baru Electric Vehicles EV Mobil Listrik Itu Masih Diperlukan Edukasi Ini Saya Kemarin Ngobrol Ngobrol Dari Tim Toyota Yang Ikutan Valley Creation Saya Bilang Kepada Mereka Bahwa Masyarakat Indonesia Dan Umumnya Di Dunia Ini EV Itu Atau Electric Vehicle Masih Terlalu Baru Dengan Segala Teknologi Sebenarnya Bagus Itu Kita Masih Tidak Terlalu Paham Nah Untuk Contoh Itu Perlu Edukasi Perlu Edukasi Tapi Kalau Barang Itu Sudah Ada Di Pasaran Hanya Masalah Kita Ingin Menjelaskan Apa Namanya Diferencias Keunikannya Bisa Jadi Tidak Perlu Edukasi Tapi Hanya Seputar Promosi Komunikasi Saja Kita Moga Moga Jelas Riposya Putra Oke Semoga Bisa Membanti Ya Kak Riposya Putra Kita Next Di Box KNA Sudah Ada Lagi Pak Dari Pak Marsono 5024 Pak Bahas Sejualan Minuman Kekinian Yang Minum Anaknya Tapi Yang Antar Beli Mamanya Jadi Target Market Siapa Kalau Kayak Gini Target Market Adalah Yang Mengkonsumsi Ujung-ujungnya Siapa Ibunya Apa Anaknya Anaknya Harusnya Yang Minum Berarti Dia Sebagai End Consumer Oke Nah Bisa Jadi Sekarang Kita Tanyakan Ada Ibu Yang Mengantarkan Dia Ada Peran Peran Sebagai Influencer Atau Jangan-jangan Peran Sebagai Decision Makernya Kalau Dia Perannya Ada Decision Makernya Atau Influencernya Dia Juga Bisa Menjadi Target Audiencenya Ya Dibedakan Antara Target Market Dengan Target Audience Target Market Adalah Orang-orang Yang Meminum Mengkonsumsi Yaitu Anakin Tapi Bisa Jadi Karena Kita Tahu Si Ibu Punya Peran Sebagai Influencer Dan Decision Maker Terumpamanya Pengambil Pengambil Keputusannya Dia Menjadi Target Dari Pemirsa Bahan-Bahan Komunikasi Atau Promosinya Kita Gitu Yang Gak bedanya Kayak saya Jualan susu Bayi Yang Minum Bayi Tapi Saya gak Bisa Buat iklan Untuk Bayi 6 bulan Target Market Si Bayi Target Audiencenya Si Ibu Jadi Saya gak Perlu Buat Iklan Untuk si Bayi 6 bulan Gitu Contohnya Gitu Yang Bersana Oke Semoga bisa Berbanti Pak Marswana Next Kita Ke box K&A Lagi Dari Kak Andri Isak Sono Apakah Inovasi Baru Yang Belum Diatur Compliance Oleh Perusahaan Bisa Menjawab Problem Apakah Akan Dibeli Atau Tidak Oke Pertanyaannya Menarik Apakah Inovasi Baru Yang Belum Diatur Compliance Oleh Perusahaan Tapi Menjawab Problem Akan Dibeli Atau Tidak Oke Menarik Tapi Saya Rada Bingung Inovasi Baru Yang Belum Diatur Compliance Oleh Perusahaan Tapi Menjawab Problem Akan Dibeli Atau Tidak Diatur Compliance Oleh Perusahaan Maksudnya Apa ya Andri Inovasi Baru Yang Belum Diatur Compliance Oleh Perusahaan Tapi Menjawab Problem Nah Oke Mungkin Saya Ada Gambaran Pertanyaannya Seputar Mungkin Compliance Internal Atau Apa Namanya Regulatory Memenuhi Regulatory Atau Memenuhi Aturan Dari Kalau Ini Pangan Ada Aturan Pangan Yang Digariskan Oleh BPOM Nah Kalau Seandain Seperti itu Biasanya Kan Policy Dari Sebuah Perusahaan Dia Harus Benar-benar Ya Internal Yakin Gitu Ya Bahwa Ini Compliance Atau Tidak Dan Biasanya Policy Dari Perusahaan Internal Itu Ya Paling Tidak Di Teman-teman Saya Yang Saya Sudah Lalui Di Multinasional Di Perusahaan Yang Cukup Besar Mereka Internal Compliance Sangat-sangat Ketat Apalagi Yang Berhubungan Dengan Safety Ya Keamanan Pangan Itu Sejahat Internal Sudah Pasti Mereka Ketat Sekali Belum Nanti Juga Compliance Terhadap Regulatory Ya Regulatory Yang Diatur BPOM Tadi Jadi Intinya Adalah Ya Kita Harus Compliance Dulu Gitu Sebelum Dipasarkan Gitu Sebelum Dipasarkan Masalah Nanti Dibeli Atau Tidak Itu Fungsi Dari Research Yang Tadi Kayak Gitu Oke Semoga Bisa Membantu Ya Pak Andri Oke Tadi Pertanyaan Yang Sebelumnya Kita Belum Jawab Ya Pak Yang Dari Pak Andri Juga Oke Faktor A External Seperti Regulasi Di SBM Apakah Bisa Mengalahkan Mapping Dan Mapping What And Who Yang Lebih Awal Pertanyaannya Yang Apakah Faktor External Akan Bisa Menugurkan Minat Konsumen Yang Sudah Confirm Menyukai Oke Jadi Faktor External Apa Tadi Tolong Diulang Lagi Oke Faktor External Seperti Regulasi Di SBM Pak Apakah Bisa Mengalahkan Mapping Dari What And Who Yang Lebih Awal Maktor External Seperti Regulasi Di SBM Apakah Bisa Mengalahkan Mapping What And Who Yang Lebih Awal Oke Jadi gini Apa sih Sebenarnya Yang Apa Namanya Menentukan Industri Atau Kategori Yang Kita Masukin Saya Pernah Mengalami Itu Tadi Kalau Saya Berjualan Nutrisi Untuk Bayi Dan Nutrisi Ataupun Obat Atau Makanan Yang Fungsional Biasanya Regulasinya Sangat Sangat Ketat Ini Mungkin Berhubungan Tadi Lagi Dengan Pertanyaan Yang Barusan Andri Jika Jadi Faktor External Seperti Regulasi Apakah Bisa Mengalahkan Mapping What Who And How Ya Tentunya Itu Yang Menjadi Penentu Contohnya Kalau What Problem You Trying To Solve Pasti Kalau Kita Sudah Tahu Pasti Disitu Kita Harus Cek Juga Apakah Ada Regulasi Yang Benar-benar Mengawal Produk Atau Jasa Itu Contohnya Kayak Apa Namanya Di Minuman Bayi Itu Ada Pengaturnya Adalah WAO Ya Dari World Organization Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Produk Di Peruntukan Bayi Di Bawah 12 Bulan Saya Tidak Tahu Dari 6 Bulan Dinaikkan Ke 12 Bulan Jadi Semua Produk Yang diperuntukkan Untuk Bayi 12 Bulan Ke Bawah Tidak 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 Boleh Dipromosikan Karena Itu Akan Menyaingi Yang Namanya AC Air Susu Ibu Dan Dalam Code of Conduct Dalam Code of Conduct Kita Selalu Harus Mempromosikan Bahwa Air Susu Ibu Adalah Yang Paling Baik Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Apapun Termasuk Susu Formula Itu Semua Pemain Pemain Di Kategori Itu Sudah Pasti Complied Masalahnya Adakah Problemnya Untuk Bayi Itu Yang Bisa Diselesaikan Oleh Susu Formula Ada Dan Tetap Akhirnya Pilihan Dari Pemain Di Industri Tetap Akan Menjual Produk Itu Tapi Dengan Mengikuti Batisan Batisan Yang Diatur Oleh WHO W-H-O Code Tahun 2000 Berapa Tahun 2000 Nah Ini contoh Buat Andri Jadi Istilahnya Mengalahkan Sebenarnya Tidak Tapi What And who Tetap Akan Ada What Problem Yang Dia Tentang Selesaikan Untuk Nutrisi Bayi Usia 0 Sampai 12 Siapa Siapa Si bayi Usia 0 Sampai 12 Bulan Gitu Kan Nah Masalah Kita Bagaimana Menjualnya Bagaimana Mempromosikannya Diatur Oleh Regulasi Itu Oke Semoga bisa Membanti Oke Semoga bisa Membanti Pak Andri Next Kita Ke Box KNA Lagi Dari Ziko Adz Ipa Pak Bas Bertanya Berapa Lama Saatnya Shifting Target Market Yang Ternyata Tidak Potensial Shifting Target Market Berapa Lama Betul Oke Betul Ziko Terima kasih Pertanyaannya Berapa Lama Shiftingnya Berarti kan Bagusnya kan Ziko Sudah tahu Kapan Atau Bukan Kapan Tahu Bahwa Ternyata Target Market Tidak Tepat Atau Tidak Potensial Atau Tidak Relevan Atau Kita Punya Penawarannya Tidak Unik Nah Pilihannya Adalah Apakah Yang Di Shift Target Market Atau Product Design Kita Yang Kita Rubah Pilihannya Seperti Itu Jadi Dikala Kita Kalau Menganut Sistem Continuous Improvement Kita Biasanya Target Market Yang Mungkin Kalau Sudah Kita Sudah Kita Kunci Sudah Benar Berarti Produk Kita Yang Kurang Relevan Nah Pilihannya Kan Gitu Produk Yang Kita Samakan Kita Ganti Target Market Atau Target Market Sama Produk Kita Kita Sempurnakan Nah Ini Yang Harus Dicari Tahu Di mana Masalahnya Di Produk Offering Kita Atau Di Target Market Yang Tidak Tepat Dari Awal Nah Kapan Kapan Saatnya Kapan Itu Tergantung Dari Saat Kita Menemukan Isu Ini Secepat Mungkin Itu Harus Dibereskan Harus Wajib Kalau Nggak Mismatch Nggak Cocok Antara Produk Kita Terhadap Target Market Oke Berarti Memang Harus Cepat Apabila Kita Sudah Ketemu Tidak Tepat Dimana Kapan Tidak Tepat Berarti Harus Segera Mungkin Kita Langsung Sifting Target Target Oke Semoga Bisa Membantu Pak Ziko Oke Pak Kita Udah Ada Di Jam 8.45 Malam Ini Sudah Banyak Pertanyaan Dari Business Planers Yang Sudah Kita Bantu Jawab Dan Selesaikan Setidaknya Sedikit Membantu Untuk Teman-teman Business Planers Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Sedikit Nasihat Tidak Dari Pak Best Untuk Teman-teman Business Planers Untuk Menemukan Target Market Yang Potensial Jadi Kesimpulannya Adalah Sederhana Bagaimana Menentukan Target Market Potensial Itu Kita Harus Mundur Dari Pertanyaan Satu Duanya SBM Who Has The Problem Yang Pertama Adalah What Problem Are You Trying To Solve Problem Apa Yang Dipecahkan Kita Pastikan Dapet Dan Biasanya Kebanyakan Teman-teman Dapet Dan Yang Kedua Adalah Who Has The Problem Nah Dari Who Has The Problem Itu Kalau Kita Sudah Dapet Bagus Tapi Saran Saya Adalah Dipertajam Dipertajam Dengan Tools Apa Tools Namanya Segmentasi Itu Segmentasi Itu Tadi Bisa Dalam Empat Jenis Segmentasi Berdasarkan Geografi Segmentasi Berdasarkan Demografi Segmentasi Berdasarkan Perilaku Segmentasi Berdasarkan Psikografis Lanjuran Saya Adalah Kita Fokus Di Yang Tiga Empat Tadi Yang Mana Itu Segmentasi Berdasarkan Perilaku Dan Berdasarkan Psikografis Psikografis Apa Itu Psikografis Adalah Bagaimana Konsumen Berpikir Dan Punya Perasaan Atau Bahasa Inggrisnya Lebih Sederhana How They Think And How They Feel Seperti Itu Ya Jadi Kalau Pengen Lebih Mendalami Itu Lagi Relicration Di Ignorce Supaya Lebih Paham Oke Terima kasih Banyak Business Prenners Yang Sudah Joined Malam Ini Dan Memberikan Pertanyaan Mohon maaf Banget Ya Pertanyaannya Masih Belum Ada yang Terjawab Malam Ini Tapi Kita Coba Nanti Selesaikan Lagi Di Next Business KNA Bersama Pak Bas Kita Sudah Sampai Di Penghujung Sase Business KNA Malam Ini Terima Kasih Banyak Pak Bersambung Bersambung Video-nya Agar Tetap Profitable Dan Sustainable Ya Teman-teman Untuk Video Record-nya Akan Tersedia Di IGTV Ya Teman-teman Jadi Bisa Kembali Diputar Sekali Lagi Terima kasih Banyak Pak Bas Dan Teman-teman Business Prenners Yang Sudah Jauhin Malam Ini Oke Makasih Raisa Terima kasih Teman-teman Di Business.id Sampai Ketemu Lagi Insya Minggu Depan Dan Jangan lupa Sabtu ini Ada Business Forum Ya Raisa Seperti Biasa Bisnis Forum Satu Ini Bersama Pak Adrian Baskoro Yang Merupakan Expert Bidang Road to Market Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Karena Materinya Akan Mantap Dan Isinya Daging Semua Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Daftarnya Gampang Ada Di Link Bio Kita Dan Rabu Ini Ada Dengan Bisnis Kiani Dengan Pak Budi Isman Oke Jadi Tongkrongin Terus Bisnis Dari Oke Sampai Ketemu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Selamat Malam Pak Selamat Istirahat Terima kasih Selamat Malam Oke Terima Terima Kasih Banyak Bisnis Planner Sudah Joined Di Bisnis K&A Malam Ini Dan Jangan Sampai Ketinggalan Ada Bisnis K&A Di Rabu Besok Bersama Pak Budi Isman Dan Bisnis Forum Di Hari Sabtu Bersama Pak Memuat Seputar Road to Market Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Ya Teman Teman Oke Sekian Dari Saya Terima Kasih Banyak Bisnis Planners Sudah Meluangkan Waktunya Sampai Jumpa Di Kesempatan Lainnya Selamat Malam